Pembesar jajaran Satres Krim Polres Cianjur menangkap pelaku pedofilia berhuda paksa sekaligus pembunuhan seorang anak. Pelaku berinisial S ditangkap di tempat persembunyiannya di Pringsewu, Lampung. Selama 6 bulan buron, akhirnya tersangka pelaku pedofilia diringkus jajaran Satres Krim Polres Cianjur. Pelaku berinisial S ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Bandar Lampung. Penangkapan tersangka diawali adanya temuan mayat manusia diduga seorang bocah perempuan yang sudah menjadi kerangka atau tulang belulang di kawasan Pantai Ranca Eco, Kampung Cikakap, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta pada 27 Juli 2023 lalu. Hasil penyelidikan polisi tulang belulang mayat bocah perempuan tersebut diduga dibunuh setelah sebelumnya diruda paksa pelaku. Dari berbagai barang bukti dan keterangan pelaku, tindak pidana kekerasan anak itu mengerucut kepada tersangka es. Polisi pun memburu pelaku hampir 6 bulan hingga akhirnya berhasil ditangkap di Kampung Camping, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan, selama ini pelaku bersembunyi di sekitar lokasi penangkapan di sebuah gubuk. Modus yang digunakan pelaku diawali saat korban pulang sekolah. Korban kemudian bermain dengan teman-temannya. Tersangka rupanya tertarik dengan korban, lalu korban diajak ke pesisir Pantai Ranca Eco, Desa Cikakap, Kecamatan Agrabinta. Tersangka kemudian memperlihatkan video-video porno kepada korban. Kemudian korban diperkosa oleh pelaku. Korban berupaya meronta dan pelaku mencekik korban hingga akhirnya tewas. Kasus pembunuhan atau tidak-pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengeluarkan matinya anak tersebut disertai dengan tidak-pidana pembunuhan. Setelah kurang lebih enam bulan, kita cari-cari pelakunya. Di mana pada saat itu, sekitar hari Kamis tanggal 27 Juni 2023, kita dibuatkan dengan perempuan kerangka, juga anak-anak perempuan. Di TKP, yaitu sekitaran Pantai Ranca Eco, Kampung Cikakap, Desa Tanyung Sari, Kecamatan Agrabinta. Tersangka dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 35-2014 atas perubahan Undang-Undang RI No. 23-2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 285 KUHP dana dengan ancaman hukuman maksimal bisa seumur hidup atau 20 tahun penjara.